Intro Kita beralih ke informasi lainnya Saudara tanggal 21 Mei merupakan peristiwa sejarah bangsa yang diperingati sebagai hari reformasi nasional Sudah 25 tahun waktu berjalan namun cita-cita dan harapan pemuda masih jauh dari nyataan Reformasi menendai tumbangnya kekuasaan Orde Baru Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama 32 tahun Mundurnya Soeharto dipicu berbagai macam peristiwa mulai dari krisis moneter, penculikan aktivis tragedi terisakti dan kerusuhan Mei yang mendorong ribuan mahasiswa per demo ke gedung DPR-MPR di Senayan, Jakarta Kini, sudah 25 tahun berlalu sejumlah harapan pemuda masih belum menjadi kenyataan Menurut pemerhati cita-cita dan harapan pemuda asal FKIP Universitas Syakwala TM Jamil adalah sebuah kekeliruan besar dari para pemuda mahasiswa dan aktivis setelah sukses meruntuhkan Orba dan terjadi reformasi mereka serahkan sepenuhnya kepada pengelolaan negara tanpa kejelasan waktu Sudah saatnya para aktivis menuntut dan minta berhenti kepada yang diberikan amanah tersebut jika bangsa ini ingin lebih baik Ini tanggal 21 Mei itu merupakan hari ulang tahun masa reformasi sudah 25 tahun reformasi yang kita rasakan tapi sepertinya harapan dari para reformis para pemuda dan mahasiswa masih jauh seperti yang mereka inginkan TM Jamil menambahkan yang harus digerakkan toko bangsa dan aktivis saat ini jangan biarkan bangsa ini terpuruk wajib bagi para pemuda mahasiswa dan aktivis untuk turun tangan dan jangan lepas tangan Dari Banda Aceh Fajariana TVRI melaporkan